Baiklah, pada video ini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara gampang ekspor aplikasi database akses ke data Excel, itu dengan cara sangat gampang sekali, kita coba buka dulu database akses di sini dan sebelumnya telah kita terangkan banyak tentang aplikasi database akses di video sebelumnya karena banyak aplikasi tidak sesuai dengan sajian yang diinginkan kadang-kadang oleh pemakai dan customer sehingga kadang-kadang di lapangan banyak minta bagaimana cara mengekspor data sehingga menjadi data Excel karena data Excel lebih mudah untuk dilakukan perubahan-perubahan atau desain sesuai dengan keinginan memakai salah satu contoh adalah kita buka dulu program akses di sini yang telah kita siapkan dalam akses itu ada tabel di sini kemudian kita coba buka ada query juga di sini di sini ada laporan akhir biasanya ditampilkan sedemikian rupa sehingga ada sistematika dengan segala menu-menu semacam ini ditutup yang telah banyak diterangkan di tutorial sebelumnya pada video ini lebih ditekankan kepada keterangan bagaimana cara mengekspor data laporan katakan di sini salah satu contoh laporan pembelian macam ini laporan pembelian macam ini yaitu telah kita buat dari query kita bisa merubah data query yang database akses menjadi Excel juga dari tabel kita ambil contoh dari tabel yaitu tabel pembelian kita buka lalu di menu eksternal data yang terdiri dari import yang video sebelumnya telah kita terangkan bahwa kita mengimport data Excel ini ke data base akses atau yang lain untuk saat ini bagaimana cara kita mengekspor data dari database akses ke Excel itu langkahnya adalah dengan cara kita klik di sini untuk tabel lalu kita cari export daerah sini external data export kemudian di sini ada Excel kita klik kita ditawari untuk select the destination for the data kita want to export maksudnya kita suruh milih data apa yang akan rencana kita export di sini udah kita pilih itu dengan C user del garis miring document pembelian satu Excel estik maksudnya kita akan merubah ke data Excel dengan file name tinggal kita pilih Excel binary workbooks atau Excel workbook atau Microsoft Excel 5.0 versi lama atau Excel yang 97 Excel 2003 workbook tapi kita pakai yang Excel works books dulu LSE macam ini kemudian di sini ada specify export export option maksudnya secara spesifik kita harus kasih centang adalah di sini export data white formatting and layout maksudnya untuk meng-export data dengan formatnya dan layoutnya juga kemudian kita oke setelah kita lakukan ini semua kita oke lalu kita di sini ditawari untuk menyimpan do you want to ship dan lain sebagainya kemudian kita kasih centang description kalau kita mau isi juga boleh kosong juga boleh atau kita membuat grid auto lock task juga boleh tapi sementara kita kosongkan dulu untuk berikutnya nanti kita akan terangkan lebih banyak kemudian kita ship export atau kita simpan nah di sini kita dikatakan benar-benar export pembelian wine is already used maksudnya sudah ada nama pembelian di sana tapi tidak apa-apa kita anggap oke mungkin kita kasih angka 2 di sini biar berbeda ship export nah adalah proses export data dari database akses menjadi axle itu prosesnya hanya sangat mudah sekali setemikian rupa coba kita lihat hasilnya di sini hasil export kita hasil export kita adalah semacam ini ini merupakan hasil export yang telah kita lakukan coba kalau kita lihat di data akses adalah semacam ini tapi yang di excel adalah semacam ini ada sedikit beda tapi sebenarnya sama ini data excel yang kalau kita kembangkan adalah seperti excel yang 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 umum kita lakukan misalnya salah satu contoh kita mau kasih sum disini juga sama ada nilai sum dan lain sebagainya menurut saya sangat mudah sekali proses bagaimana cara kita mengekspor data data bis akses menjadi excel dan terima kasih kita nanti bisa melanjutkan ke video-video berikutnya terima kasih